Sebelum kita bicara soal penurunan, meskipun hanya 1%, tapi itu mungkin jumlahnya juga cukup signifikan. Seberapa menarik sih sebenarnya kalau legislator muda ini di mata pemilih, terutama pemilih muda? Iya, kalau kita bicara tentang logika pemilih, tentu anak muda kecenderungan pilih anak muda. Karena memang logika itu mungkin sudah muncul di sebagian kalangan. Karena kan pertumbuhan demografi pemilih kan sudah mulai meningkat di kalangan milenial maupun genzi. Artinya mungkin itu alasan ya memang apakah kejengahan anak muda dengan putih senior, dan itu muncul anak muda meskipun tanpa dosa, mungkin itu ada harapan baru ke mereka. Makanya ya kalau gue sudah bosan dengan anak muda yang tua, mending gue pilih yang muda tanpa dosa. Meskipun gue nggak tahu apa yang depan bagaimana. Mungkin itu ada beberapa persepsi yang muncul di kalangan pemilih muda. Tapi kalau misalnya tadi Mas Gusi mengatakan bahwa nggak sedikit yang mengatakan bahwa legislator muda ini dipandang sebelah mata. Tapi kalau melihat sepak terjang dari para legislator yang sebelum-sebelumnya, dari pandangan UDA. Ya kalau kita membaca dari beberapa, ya kalau untuk DPR RI ya mungkin ada beberapa yang muncul sebagai apakah dengan latar belakang tertentu, apakah pokal secara publik. Artinya kalau kita melihat legislator ini kan orang mengukurnya pertama pokal dulu, baru bekerja itu kan. Artinya dia itu ngomong nggak di media, dia itu ngomong nggak di forum-forum parlemen. Artinya itu mungkin dilihat oleh publik. Tetapi tentu beberapa hal yang kita lihat tentu bahwa apakah anak muda ini memang memperjuangkan aspirasi orang yang milih atau anak muda atau tidak. Kesenderungan kalau kita melihat yang sebelumnya, kan anak-anak muda yang terpilih kan memang ya dipersepsikan dekat dengan, dia didukung dengan faktor apa namanya lebih cepat untuk mendapatkan sesuatu kan. Bukan karena memang faktor-faktor dia itu memperjuang di situ, kepersepsi itu muncul di kalangan publik. Apalagi untuk 2024 ini.